Pemirsa jenazah Afif alias Sunakim terduga pelaku teror bom di Tamrin, Jakarta tiba di kampung halamannya di Dusun Keranjan 1, Desa Kalensari, Compreng, Subang pada Rabu Malam. Jenazah Afif langsung dibawa dan disolatkan di areal pemakaman. Isak tangis keluarga pun mewarnai prosesi pemakaman. Adik Afif alias Sunakim terduga teror bom di Tamrin, Jakarta Pusat ini tak kuasa menahan tangis ketika melihat jenazah kakaknya tiba di kampung halamannya di Dusun Keranjan 1, Desa Kalensari, Kecamatan Compreng, Subang. Anak perempuan Afif yang digendong kerabatnya pun ikut menangis ketika jenazah ayahnya dibawa ke pemakaman. Jenazah Afif yang tiba pada pukul setengah delapan malam kemarin itu disambut ratusan warga yang penasaran ingin melihat kedatangan terduga pelaku teror bom Tamrin ini. 100 personil polisi bersenjata lengkap dan personil TNI pun diturunkan untuk mengamankan proses pemakaman. Tak lama kemudian jenazah Afif langsung dibawa dan disolatkan di areal pemakaman. Usa disolatkan jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Kalensari. Masyarakat antusias untuk membantu tentang pemakamannya. Dan sampai saat ini boleh kita lihat aman, nyaman, dan compreng kondusif. Untuk pengamannya kita ada sekitar 100. Jenazah Afif sendiri akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya setelah dua pekan berada di rumah sakit Polri Keramatjati, Jakarta. Pasca terjadinya bom Tamrin. Afif adalah satu dari lima terduga teror bom di Tamrin, Jakarta pada 14 Januari lalu. Afif beserta satu rekannya tewas setelah terkena bom yang dibawanya meledak. Sebelum tewas, Afif sempat terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian di jalan Tamrin dan menewaskan satu orang anggota kepolisian serta dua warga sipil. Sementara tiga orang rekan Afif juga tewas ditembus timah panas setelah dikepung aparat kepolisian. Yudi Hryawan, MNC Media, Subang, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.